Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 ini kemudian langsung kita masuk ke kitab bahwasannya sang mu'alif dari kitab ini yaitu Syekh Abu Bakr Jabil Al-Jazairi beliau telah memberikan pada fasal yang ke-8 fasal yang ke-8 yaitu fasal yang berhubungan dengan adab-adab duduk dan adab-adab bermajelis kita bacakan beliau mengatakan seorang muslim itu kehidupannya semuanya itu tunduk, patuh dan mengikuti manhaj yang islam atau metode yang islam yang mencangkup atau yang mengandung setiap perkara dari perkara-perkara kehidupan Sampai-sampai menjelaskan tentang duduk seorang muslim dan bagaimana dia ketika duduk bersama saudaranya maka seorang muslim hendaknya dia senantiasa memiliki adab-adab berikut ini adab-adab berikut ini yaitu adab ketika dia duduk ataupun bermajelis dengan temannya dan diantara adabnya yang pertama adalah yang pertama adalah jikalau dia ingin duduk maka hendaknya dia mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di majelis terlebih dahulu jadi yang pertama ini ketika antum datang suatu majelis dan kondarullah antum datang terlambat maka diantara adabnya adalah sebelum antum masuk ke majelis maka disunahkan mengucapkan salam terlebih dahulu dan hukumnya disini disyariatkan ketika antum ingin masuk ke suatu majelis mengucapkan salam kemudian setelah antum mengucapkan salam maka antum diperbolehkan untuk duduk sampai selesai majelisnya jadi antum salam kemudian habis salam antum duduk sampai selesai majelisnya dan seumpamanya antum ya ikhwah punya uzur syarai contohnya ketika antum ikut majelis kondarullah antum ada sesuatu yang syarai ingin keluar entah ke kamar mandi ataupun kemana maka diantara sunahnya itu adalah antum juga harus izin ya jadi adab seorang tulang bulu ilm ketika dia itu ada hajat mau keluar dari majelis sunahnya itu adalah meminta izin dan ini sebagaimana ya ikhwah dikisahkan dari seorang tabiin namanya adalah Musa bin Nasr beliau pernah bermajelis dengan seorang sambat yaitu Ibn Jubair Ibn Jubair maka Musa bin Nasr ketika beliau ingin keluar dari majelis Ibn Jubair dikarenakan ada suatu uzur yang syarai maka beliau terlebih dahulu izin kepada Ibn Jubair r.a izin dulu entah dengan cara antum angkat tangan ataupun dengan cara yang lainnya maka biasanya kalau ada seorang ikhwah yang ingin keluar ke kamar mandi ataupun ke WC maka diantara adabnya itu adalah izin dengan cara mengangkat tangan ini sunahnya atau adab-adabnya dan seseorang itu tidak boleh menyuruh temannya untuk berdiri kemudian dia duduk di tempat temannya itu tidak boleh ikhwah contohnya seperti antum datang terlambat kemudian kodarullah tempatnya itu penuh maka antum dikarenakan seorang yang punya jabatan ataupun punya mungkin dunia maka disini antum tidak diperbolehkan nyuruh teman antum untuk berdiri kemudian antum menempati tempatnya itu tidak boleh jadi antum tidak boleh ya akhi antum tolong berdiri saya mau duduk di situ itu tidak boleh ataupun seperti kalau antum ya ikhwah boking jadi antum ingin jumatanya ataupun jamaahnya itu di sof awal dan kodarullah antum sebagai seorang takmir antum membokong sof awal tidak boleh ditempati oleh selain antum maka hukumnya juga tidak diperkenankan seperti antum meneletakkan sajadah dan antum masih di rumah itu juga hukumnya tidak diperbolehkan makanya oleh Syah Ibn Uthaymin rahimahullah beliau telah menjelaskan seumpamanya ada seseorang dia datang di tempat umum di tempat umum entah masjid entah mungkin rumah sakit ataupun mungkin musyola maka orang yang berhak menempati tempat duduknya itu adalah orang yang paling pertama datang yang paling berhak menempati tempat duduknya adalah orang yang pertama kali datang makanya belum mengatakan dalam kitab syarhul mumti' ya man ahakku biha wawwa sabako ilaiha ya barang siapa yang dia itu datang duluan maka hukumnya dia yang lebih berhak untuk mendudukinya ini kalau tempatnya umum seperti masjid ya makanya yang berhak untuk di sof awal ataupun di tempat yang paling depan itu adalah orang yang paling pertama datang ya paling pertama datang itu yang paling utama makanya ketika antum ingin jamaah di sof awal atau sholat jumaat di sof awal karena ketua keutamaannya sangat besar maka seharusnya antum harus datang lebih awal ya gak boleh antum meletakkan sajadah gunanya agar gak ditempati itu gak boleh ya itu gak diperkenankan karena ini tempat umum dan orang yang berhak menempati adalah orang yang pertama kali datang ini adabnya dikarenakan kalau antum menyuruh teman antum untuk berdiri ya ikhwah itu sama saja antum menghinakan dia di depan umum itu gak boleh ya contohnya antum ingin di sof awal ada teman antum antum suruh dia untuk berdiri pindah geser ke sof yang kedua itu sama saja antum menghinakan teman antum di hadapan umum itu hukumnya gak diperkenankan ya makanya ya ikhwah kadang-kadang mungkin di antara kita ingin di sof awal tapi dia datangnya terlambat itu hukumnya juga gak diperbolehkan ya dan hukumnya kalau kita perhatikan antara antum duduk di sof awal itu hukumnya wajib atau sunnah di sof awal hukumnya wajib atau sunnah sunnah tapi ketika antum menghinakan teman antum dan menyakiti teman antum hukumnya itu apa wajib atau sunnah haram ya makanya pula pikir kita gak boleh kebalik kita ingin mengejar sunnah tapi dengan cara melakukan perbuatan haram itu gak boleh ya kita mengorbankan dapat pahala sunnah tapi kita menyakiti teman kita hukumnya itu juga gak diperbolehkan ya makanya perlu ditimbang mana yang lebih afdol yaitu yang paling utama tidak menyakiti teman kita tidak menghina teman kita maka hukumnya lebih didahulukan daripada mendapatkan ibadah sunnah ya yang wajib itu adalah menghormati baru kalau kita sudah menghormati teman kita kita diperbolehkan untuk mendapatkan ibadah sunnah ya ini maknanya jadi bagi orang yang ingin disof awal maka hendaknya dia datang duluan dan seseorang tidak diperbolehkan duduk atau memisahkan dua teman yang jejer atau bersandingan illa bi'idhanihima kecuali atas izin keduanya ya contohnya disini seperti emasnya ini sama ini dia pedampingan jejer nah tiba-tiba antum datang dari luar kemudian antum memisahkannya ya antum duduk di tengah-tengahnya sampai dia terganggu maka hukumnya juga tidak diperbolehkan ya lebih-lebih ketika jumatan itu sering sekali saya dapatkan dia datang terlambat masjidnya sudah full dikarenakan dia ingin mendapatkan soft yang pertama dia itu ya ikhwah na'udzubillah sampai melangkahi pundak-pundak temannya dan itu hukumnya juga tidak diperbolehkan ya coba antum ketika zikir enak-enak baca Quran tiba-tiba dari belakang ada teman antum yang ngelangkai pundak antum mesti antum akan rasanya tidak berkenan atau minimal antum batin tidak sopan ya tidak sopan dan hukumnya juga disini tidak diperkenankan makanya Nabi s.a.w. beliau suatu ketika pernah khutbah dan ketika khutbah beliau mendapati ada seseorang masbuk dan dia ingin di sebuah awal maka dia melangkahi pundak-pundak temannya ya maka Nabi langsung melarang dia dan Nabi mengatakan kot al-zaita ya kamu telah mengganggu sesama temanmu nah itu ya ini kadang-kadang perkara yang kita anggap remeh ya makanya diantara adabnya ya ikhwah ketika antum duduk di tempat umum atau di masjid maka seyukyanya tidak sampai menyakiti sesama muslim ya tidak sampai menyakiti sesama muslim apa landasannya landasannya adalah liqau li rasul sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuki manna ahadukum rojulan min majelisihi fumma yanjeli sufihi ya tidak diperbolehkan seseorang menyuruh temannya untuk berdiri dari tempat duduknya fumma yanjeli sufihi kemudian dia menduduki tempat temannya ya ini ikhwah menggunakan kalimat la la ini namanya dalam ilmu nahwu lanahiyah atau larangan sehingga kalau ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hukumnya adalah haram untuk dilakukan jadi haram antum menyuruh teman antum untuk berdiri dalam rangka antum mendapati tempat duduknya itu hukumnya tidak diperbolehkan ini jikalau di tempat umum seperti masjid musallah ataupun rumah sakit tidak boleh menyuruh temannya untuk berdiri walakin akan tetapi tawassahu atau tafassahu ya akan tetapi ya ikhwah diantara adabnya ketika antum sudah duduk di tempat yang ramai dan ada teman antum yang datang maka hendaknya antum yang duduk di majelis itu melapangkan atau melonggarkan ya tawassahu atau tafassahu itu melapangkan atau melonggarkan ya atau maknanya itu kalau bahasa kita mungkin antum jadi lebih rapat nah itu gunanya biar teman antum yang ketika dia datang mendapati tempat duduk yang kosong ya jadi kita kasih tempat duduk atau kita merapatkan barisan agar tempatnya itu cukup dan juga Ibn Umar ya seorang sahabat ronjallahu anhu jikalau beliau dipersilahkan duduk oleh teman beliau karena sungkan ya sungkan ewuh pakewuh lamian jelis fihi maka bila gak mau menduduki tempat duduk temannya walaupun beliau dipersilahkan ya makanya ketika Ibn Umar beliau pernah telat bermajelis ya ada seorang temannya sungkan dia dia seorang sahabat dia seorang yang mulia maka saya berikan tempat duduk untuk beliau dia sungkan maka ibn Umar ronjallahu anhu dikarenakan beliau tahu agama dan paham adab-adab bermajelis maka beliau menolak ya menolak tawaran dari temannya ditolak karena tujuannya agar Ibn Umar tidak menyakiti para sahabat ataupun teman beliau ini beliau tidak mau menerima alias ditolak makanya beliau sadar karena beliau seorang paham ilmu alutafsir dan juga seorang pakar hadis beliau paham kalau ada orang yang datang di tempat umum maka orang tersebut haknya adalah di tempat yang kosong bukan malah geser ataupun mindah temannya ini hukumnya Yikwah beliau tidak suka atau hukumnya sebagai ulama dimakruhkan dimakruhkan sebagaimana penjelasan Imam Nawawi hukumnya makruh walaupun ditawari dan Jabir Ibnu Samurah bila mengatakan kunna iza adainan Nabiya Sallallahu Alih Wassalam dan kami dahulu ketika mendatangi Nabi Sallallahu Alih Wassalam jalasa ahaduna haithu yantahi bihil majelis ya maka para sahabat duduk sampai majelis beliau itu selesai jadi kalau antum tidak ada ulur syarai ketika taklim ataupun bermajelis sunnahnya itu sampai selesai jangan setengah setengah ya dikarenakan kalau antum belum mendapatkan semua gajian takutnya salah tangkap ya maka sunnahnya disini sebagaimana yang dikisahkan dari sahabat yang mulia ini maka para sahabat ketika bermajelis dengan Nabi Sallallahu Alih Wassalam maka para sahabat tetap duduk sampai majelis beliau itu selesai ya ini sunnah yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi bersabda tidak halal atau maknanya itu tidak boleh atau haram seseorang memisahkan antara dua temannya kecuali dengan izin keduanya ya makanya kalau antum ingin duduk di tengah-tengah teman antum ya ikhwah maka adabnya antum harus izin ya contohnya seperti ngapun teni saya bisa duduk disini lah seperti itu kalau teman antum mengizinkan monggo silahkan maka antum boleh duduk tapi kalau teman antum dia itu segan atau enggan maka hukumnya antum harus cari tempat yang lainnya ya karena boleh jadi dua orang orang ini lagi ada hajah lagi membicarakan suatu perkara yang penting maka antum tidak diperkenankan duduk di tengah-tengahnya ini hukumnya tidak diperbolehkan ya ikhwah memisahkan antara dua orang yang duduk ini adab yang pertama yaitu adab seseorang duduk ataupun bermajelis kemudian yang kedua diantara adab bermajelis jikalau ada seseorang berdiri dari tempat duduknya dan dia kembali ke tempat duduknya fahuwa ahakubihi maka dia lebih berhak dengannya ya contohnya sahabat yang antum sekarang duduk ya sekarang sambing anak ada mas Raffi mas Raffi di sambing anak pas kodarullah beliau ada hanjah ingin ke kamar mandi dan kebetulan tempatnya kosong ya maka adab nyanyi ikhwah ketika beliau ke kamar mandi antum tidak diperkenankan duduk di tempat beliau yang kosong ini itu gak boleh ya gak boleh karena beliau akan datang lagi dan akan duduk di tempat yang beliau tadi duduki jadi antum harus menghormati beliau walaupun tempat beliau kosong karena beliau akan menulaikan hajahnya ya apa landasannya likaulir rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana samdan dari rasul sallallahu alaihi wasallam idha koma ahadukum jika salah seorang kalingan berdiri min majelisin dari suatu majelis kemudian dia ingin kembali ke majelis tersebut maka dia yang lebih berhak tempatnya jadi ketika dia ada hancang kekamera mandi tempatnya kosong antum tidak diperkenankan untuk menempati tempatnya itu tidak diperkenankan karena beliau sudah mendalui tempat duduk tersebut kemudian yang ketiga tidak boleh duduk di tengah-tengah halakoh halakoh ini maknanya apa ya seperti ini halak itu seperti ta'lim ataupun seperti pengajaran halakoh itu tidak boleh duduk di tengah-tengahnya apa landasannya liqau lihudhaifah sebagaimana perkataan sahabat hudhaifah radiyallahu anhu inna rasulah sallallahu alaihi wasallam la'ana la'ana ini maknanya melaknat ya dilaknat na'udzubillah dilaknat rasulah melaknat siapa yang dilaknat man jalasa fi wasatil halangkah yaitu orang yang duduk di tengah-tengah halangkah jadi kalau kita bahami tek dari hadis ini ikhwah antum seperti ini duduknya boleh apa enggak ini jadi anak dilaknat apa gimana ini atau ketika antum tahfid atau tahsin atau antum semahan al-quran talaki belajar tajwid antum dilarang muter ya apa enggak ini ini ikhwah pentingnya kita belajar hadis jadi hadis ini maknanya jangan antum maknai sesuai dengan pikiran antum itu enggak diperbolehkan tapi ketika kita mencari suatu hadis ya ikhwah harus sesuai dengan pemahaman ulama khususnya ulama salaf bagaimana mereka memahami hadis yang mulia ini ya kalau secara tekstual atau zahirnya hadis itu orang enggak boleh duduk di tengah-tengah ini kalau zahir hadis akan tetapi ya ikhwah para ulama ketika menafsiri hadis ini bukan seperti yang tadi saya katakan bukan maknanya orang yang duduk di tengah-tengah majelis niscaya akan dilaknat bukan ya maka kita perlu syaranya para ulama seperti penjelasan dari as-sheikh Ali Al-Qari ya beliau menjelaskan bahwasannya makna duduk di tengah-tengah itu adalah orang yang ingin duduk di depan majelis tapi dengan cara melangkahi pundak temannya atau minyak-minyak apa minyak-minyak itu memisahkan antara dua orang ini maknanya ya jadi ulama salaf di sini memahami ya tidak duduk di tengah-tengah pas bukan tapi maknanya adalah Rasul melaknat orang yang ingin duduk di depan majelis dengan cara ngelangkahi pundaknya temannya atau dengan cara memisahkan dua orang yang duduk ini syarahnya ini sebagaimana pendapatnya para ulama sebagaimana perkataan Syekh Ali Al-Qari dan juga Al-Imam Turbusi dia mengatakan seperti ini jadi kita tidak boleh memahami hadis sesuai dengan akal pikiran kita atau syarah dari pikiran kita itu jangan itu sangat bahaya makanya perlu bimbingan dari para ulama terutama ulama salafus soleh ulama tempo dulu ini maknanya kemudian yang keempat diantara ada bermajelis itu adalah kalau dia sudah duduk tadi kan adab dia ketika datang datang di majelis yang yang satu dua tiga itu adab ketika dia datang atau masuk ke suatu majelis kalau yang keempat itu adalah adab ketika dia sudah duduk seperti antum seperti ini ini antum sudah duduk adabnya adalah jadi jadi kalau antum sudah duduk seperti ini adabnya itu adalah duduknya harus tenang atau anteng tenang atau anteng duduknya harus tenang ataupun anteng dan ini sebagaimana yang dikisahkan oleh para sahabat seperti kisahnya Usamah bin Syarik beliau pernah mengisahkan jadi para sahabat ketika beliau duduk bermajelis dengan Rasulullah SAW keadaan sahabat itu sangat tenang sangat tumak ninah anteng ya anteng sampai sampai diibaratkan ya ikhwah saking antengnya itu burung terbang atau hinggap di atas kepala kami yaitu para sahabat ya burung terbang dan hinggap di atas kepala kami kalau burung ya ikhwah ketika dia hinggap mesti dia hinggapnya milih tempat atau yang tenang entah diranting ataupun bebatuan dan para sahabat mengibaratkan sangking tenangnya para sahabat nyemak nasihat dari Rasulullah mereka sangat tenang sangat sangkinah tumak ninah sampai-sampai diibaratkan seperti burung itu hinggap di atas kepala para sahabat sangking tenangnya makanya kalau di situ ikhwah antum ketika bermajlis tenang jangan usrek jangan jangan usrek soalnya biasanya kalau ada orang yang usrek entah dia garuk-garuk atau main rambut atau main jenggot tandanya dia gelisah gelisah makanya kalau bisa di sini ikhwah tenang ataupun anten dan saya pengalaman ikhwah pernah bermajlis dengan sheikh dari Saudi namanya sheikh ronzin termasuk pengajar di jamiah ibunya suud beliau terkenal dengan orang yang sangat disiplin sangat disiplin saya gak pernah mendapati seorang sheikh sedisipin beliau gak pernah saking disiplinnya ikhwah ketika beliau itu menjelaskan suatu materi di kelas murid gak boleh gerak sama sekali harus anteng sampai-sampai kalau ada orang yang garuk-garuk itu akan langsung dipanggil langsung dipanggil dan ada teman saya dia itu ada yang gerak sedikit karena ada hajah dipanggil oleh sheikhnya kemudian dia dikeluarkan dari kelas dan diancam gak boleh ikut ujian ya sangat-sangat masyaallah disiplin jadi ketika duduk harus diam wajahnya menghadap ke beliau dan kita gak boleh toleh-toleh dan kalau gatel harus ditahan harus ditahan say harus ditahan ya makanya ikhwah dikisahkan dari masjidnya Imam Malik atau Imam Ahmad ada seorang yang ikut majelis beliau saking beliau menjunjung tinggi adab beliau pernah kencing dengan kencing darah saking ngempetnya itu itu dikisahkan oleh ulama salaf saking beliau menjunjung tinggi itu adab tapi kalau kita sekarang gimana ikhwah kayaknya susah kalau digitukan biasanya itu apa akan lari kalau zaman kita tapi kalau zaman dulu dikarenakan beliau sangat menjunjung tinggi adab maka para murid beliau Masya Allah menjadi seorang ulama karena beliau tahu adab makanya disini ikhwah duduk dengan tenang duduk dengan sakinah ataupun dengan anteng ya wikor jadi adabnya juga ikhwah tangan itu gak boleh ditashbik tashbik itu apa ya sebagaimana perkataan dari imam al-khutabi tashbik itu menyilangkan antara dua jari jemari namanya tashbik menyilangkan atau menggabungkan seperti begini seperti begini dan adabnya ikhwah ketika itu bermajlis mencari ilmu atau adabnya ketika itu masuk masjid biasanya nunggu ikhwah atau nunggu khotib khutbah itu hukumnya ikhwah jangan tashbik jangan di apa namanya ini antum gabungkan antara jari jemari ya itu jangan apa landasannya landasannya itu adalah sabda dari nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat imam dari beliau pernah mengatakan mantawat doa fi baytihi barang siapa yang dia itu berbuntuk di rumahnya summa atal masjid kemudian dia datang ke masjid ya summa atal masjid kemudian dia datang ke masjid kanalahu fi solatin seakan-akan dia seperti solat ya seakan-akan dia seperti solat makanya bahwa orang yang menunggu solat itu kanafi solat seakan-akan antum solat contohnya antum menunggu isa dari jam setengah jadi jam enam sampai jam tujuh antara jangka waktu satu jam karena antum menunggu solat isa dimasjid itu pahalanya antum seperti solat walaupun itu gak solat hanya duduk ataupun mungkin hanya berbaring tapi niatanya antum menunggu solat maka pahalanya antum seperti solat makanya kalau ada orang dimasjid di zikir walaupun dia gak solat itu seperti pahala dia solat kalau nunggu solat dan adabnya gak boleh menggabungkan jari jemari atau maknanya itu apa istilahnya apa istilahnya begini apa menyamai ya itu ya menyamai itu juga gak boleh dan itu ikhwah seperti ibadahnya orang nasroni kalau gak salah ya anak coknya pernah mendapati ada saudara yang dia itu nasroni ketika berdoa gak begini tapi begini kalau gak salah ya seperti itu itu hukumnya ikhwah jangan antum lakukan ketika antum di masjid maka hukumnya jangan tashbik jangan menggabungkan jari jemari ini hukumnya sekian ikhwah gajian kita hari ini mudah mudahan apa yang kita gajian hari ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya amin amin dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh